Kita ke informasi lainnya saudara ahli psikologi klinis Liza Marielly Japri mengungkapkan sejumlah poin saat melakukan asesmen kepada terdakwa Richard Eliezer. Salah satunya yakni soal ketakutan dan kecemasan yang luar biasa usaha kejadikan penembakan Yosua. Ketika dari awal ketakutan itu sangat jelas yang tadi saya katakan pertama kali ketemu jelas sekali ada gesture takut, ada gesture cemas, gesture dia tidak bagaimana ini ke depannya nanti harus seperti apa dan itu banyak menampilkan gesture-gester tubuh yang cemas dan takut seperti itu bermain-main tangan, menghindari kontak mata, hal-hal demikian. Tapi seiring dengan waktu ketika perlahan-lahan mulai ada dukungan kepada dia, baik dari orang tua, dari para penasehat hukum, dari banyak hal, analisanya mulai jalan apa yang harus dia lakukan. Profil klinis yang didapatkan melalui asesmen MMPI juga memperlihatkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini Richard memiliki gejala yang menjurus ke kendala psikologis tertentu seperti tadi sudah saya katakan, di mana profil klinis ini menunjukkan ia memiliki kecenderungan hipomania dominan. Kenapa sampai dengan hipomania? Karena ada emosi yang secara mudahnya kita katakan flip, dari takut yang luar biasa dia kemudian flip berpindah ke spektrum yang lain menjadi sangat bersemangat dan berenergi untuk kemudian melakukan sesuatu, tapi tentu saja karena masalahnya belum selesai, hipomania ini sebenarnya adalah topeng yang di bawahnya adalah kecemasan. Saya ingin tanyakan kepada Ali terkait dengan relasi kuasa dari perspektif psikolog, bisa dijelaskan? Ya, relasi kuasa adalah salah satu konstruk dalam psikologi juga dan itu hal yang sangat wajar dan normal terjadi. Kenapa? Karena dalam sebagai individu sosial kita masih berinteraksi dalam lingkungan sosial yang pasti itu akan selalu ada perbedaan strata, perbedaan level, perbedaan pangkat. Mulai dari yang sangat kaku perbedaannya seperti misalnya suatu institusi seperti kepolisian, pengadilan atau mulai makin turun itu sekolah sampai dengan yang paling kecil itu adalah lingkungan keluarga.